Halo teman-teman Jakarta Hobi Dan saya kali ini mau membahas tentang satu buah RC yang harganya itu sangat-sangat merakyat Nah ini adalah tipe WLXK180411 di Jakarta Hobi Ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia RC Pemula yang menanyakan bang saran bugi yang cocok buat saya pemula apa bang Karena setau kita ya ini skalanya itu sama dengan perbandingannya ya teman-teman ya Kompetitornya itu bukan kompetitor sih Satu brand juga itu A959 Cortex ya A959B yang kecepatannya Yang 150 km per jam Yang 1 70 km per jam Benar kan? Nah kalau untuk tipe 184011 ini 30 km per jam Skalanya 1 banding 18 Super power Exciting 2,4GHz Ready to run 4WD Jadi ini sama bugi sangat cocok Buat teman-teman pemula Atau teman-teman punya Anak nih ya Yang ingin main RC Pakut dengan kecepatan tinggi? Nah ini sangat saya rekomendasikan Tapi ini bukan buat anak-anak Tanpa diawasi oleh orang tua Oke langsung saya unboxing ya Yuk langsung kita unboxing XK184011 Disini saya sudah menyediakan 4 buah baterai AA ya Untuk transmitternya Nah jadi kembali lagi saya ingatkan Buat teman-teman yang belum bergabung Di channel Jakarta Hobi itu Jangan lupa subscribe-nya Dukung channel ini terus Agar saya lebih semangat Dan channel ini lebih berkembang Supaya kita bisa Apa ya? Video atau share Bareng-bareng produk baru Kita bahas Bareng-bareng produk request Dari teman-teman semua ya Nah ini edusnya saya keluarkan Terlebih dahulu nih Disini ada Tadi ya manual book Obeng Dan juga charger Balancernya Ada juga kunci rodanya ya Seperti ini Jadi tulisnya cuma kunci roda Plastik doang teman-teman ya Yuk langsung kita letak bawah Dan tampilan unit Seperti ini teman-teman Sama Sama portek itu Skalanya sama 1 banding 18 Mungkin ada banyak dari Parts-nya atau spare part Dari Asma 59 Portek Yang ditampilkan disini Tapi dari segi soknya Ini cakep ya teman-teman Dia ini bukan CNC ya Bukan CNC Melainkan plastik Tapi warnanya itu Seperti warna Goldnya CNC Warna Chrome-nya CNC Teman-teman Ini remote-nya dulu Saya keluarkan Tuh Transmiternya itu Seperti Sama sih Pada umumnya WL atau XK Itu sama Yuk Kita bahas Satu persatu Dari 18 18 40 11 Di Jakarta Hobi Mulai dari luarnya Soknya tadi Sangat lembut Sama seperti A959 Tapi ini harganya Jauh lebih murah Teman-teman Jauh lebih murah Harganya Mulai dari eksteriornya Tidak ada yang Menarik Tidak ada yang Mengundang mata Biasa saja Kita langsung Masuk ke bagian Dalamnya Saya pun Belum pernah Bahas ini Karena ini produk Sangat baru Nih bodinya Seperti ini Sama Lexan Plastik Oke Masuk ke motornya Duh Motornya kecil Motornya kecil Pantes ya 30 km per jam Motornya itu Kecil seperti ini Yang ukurannya itu Di bawah 320 Masih ya Belum 550 Karena kalau Setau saya Portex A959 itu Ukuran motornya 330 A959B 550 Makanya Kecepatannya bisa 50 km per jam Kalau ini Di bawah 330 Bahkan lebih pendek Tapi ukurannya 330 Mungkin ya Ukuran berapa Diameternya Belum saya ukur sih Kita masuk ke bagian lainnya Serpo itu sama Seperti A959 Sama serponya Jadi kita cari Di sini Persamaan dan Perbedaannya Di sini Apalagi ya Baterainya Kita cabut dulu Kita cabut Nah Baterainya masih Leon 7,4 Pol Leon Kalau di upgrade ke Lipo Bisa bang Bisa 1100 Atau pakai Punya A959 1100 mAh 7,4 Pol Itu bisa Colokannya Di sini Memakai JST SM Yang warna hitam Seperti ini Jadi teman-teman Kalau mau upgrade Baterai itu Sekalian Minta request Ke sellernya Supaya gantikan Colokannya Sesuaikan dengan RC Tersebut Jadi baterai itu Bisa di upgrade Ke 1100 Teman-teman Mulai dari Elektronik Itu juga bisa Di upgrade Tapi itu Tergantung Teman-teman Mau pilih Spesifikasi Elektronik Tipe apa Di sini ESC 7,4 Pol 60 Amper 60 Amper 60 Amper Segini Tapi beda Tampilannya Dengan ESC A959B Atau A959B Itu beda Dan pada Umumnya Mobil ini Part-partnya Terdiri dari Plastik Semua Plastik Mulai dari Axelnya Dogbone Lower arm Knuckle Semua Serpo Staring Link-link Plastik Teman-teman Hanya saja Peleknya sama dengan A959B Jadi yang besi Saya lihat yang besi Tidak ada Tidak ada Satupun yang besi Jadi kita bahas Atau ulas RC Kita Sebutkan Keunggulannya Dan juga Kekurangannya Tapi di harga Segini Di harga Yang teman-teman Tahu ya Teman-teman Harganya Harganya Cuma Rp550.000 Jadi murah Spare partnya Juga On the way Tersedia Di Jakarta Hobi Nanti ada Updateannya Mengenai Spare part Jadi ini Sangat saya Rekomendasikan Buat teman-teman Yang ingin Iseng-iseng Daripada Bosan di rumah Ini sangat cocok Buat teman-teman Pemula Atau Buat Anak Dari Kalian Semua Yang ingin Main RC Jadi Cep Banget Teman-teman Karena Juga bisa Membahayakan Orang Dan Membahayakan Si pengguna Sendiri Langsung Saya hidupkan 4x4 Pastinya Power wheel drive Tadi Jadi di harga 550 550 Menurut saya Ini sangat worth it Ya teman-teman Sangat Sesuai dengan Kualitasnya Nih Saya on kan On off nya mana Oh ini Oke Langsung Saya Hidupkan Remote nya Memakai 4 buah Baterai Oke Sudah on Sudah terkoneksi Nah Sudah full Proposional Jadi RC termurah Di harga 550 Ribu Sudah full Proposional Itu sudah Bagus Kita tes Itu suara Perpaduan Gesekan Bahan plastiknya Teman-teman Sangat lembut Jadinya Oke Jadi cara main RC itu Biar awet Teman-teman Pada saat Dia nyangkut Sesuatu Ini pada saat Maju Nyangkut Sesuatu Itu jangan Dipaksa Gas Karena Bebannya Semakin Berat Beban Motor Semakin Panas Dan Bisa Menimbulkan ESC Konslet Atau Terbakar Jadi kalau Udah Nyangkut Sesuatu RC itu Tidak Mau Jalan Atau Sangat Pelan Itu Bagus Gasnya Kita Lepas Supaya Awet Oke Langsung Kita Pasang Bagus Dan Akan Kita Tes Seberapa Kecepatannya Benar 30 km Per jam Tapi Kalau Menurut Saya Di Upgrade Baterainya Ke Lipo Itu Bisa Nambah 35 Atau Bahkan 40 km Per jam Teman 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 Nih Saya Tutup Cover Oke Langsung Saya Tes Jadi Jangan Skip Video Ini Nanti Saya Ngetes Saya Video Beberapa Aksi Dan Fotonya Buat Teman Teman Yang Ingin Mengetahui Harganya Ini Harganya 550 Ribu Linknya Ada Di Deskripsi Dan Jangan Lupa Comment Comment Yang Positif Agar Channel Ini Lebih Berkembang Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Jakarta Hobi Ajak Teman Yang Lain Buat Subscribe Jakarta Hobi Karena Bermain RC Adalah Salah Satu Hobi Yang Positif Oke Next Video Nanti Ada Video Tentang RC Terbaru Pokoknya Video Kita Belakang Belakangan Ini Tentang RC Terbaru Yang Akan Saya Ulas Di Jakarta Hobi Jangan Lupa Subscribe Jangan Skip Video Ini Kita Lihat Aksi WL XK 18 4 0 Satu Satu Di Jakarta Hobi Terima Makasih Di 2 3 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton